Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV akan membagikan informasi penting tutorial penting juga yaitu cara menghapus saya bukan menghapus ya cara menghentikan aplikasi yang membandel jadi ada aplikasi membandel ya misalnya ya aplikasi itu sudah kita kita matiin gitu kan kita klik kanan hidupan tapi dia tetap hidup gitu kita kita close kayak gini kan terus tapi dia masih ada tetap enggak mau mati Nah kita contohkan satu ya aplikasinya kita buka dulu misalnya ya misalnya ini misalnya teman-teman buka Osen Osean Osean Oke Oke siap Osean audio siap nah ini misalnya ini tidak bisa diklik hidupan tapi kalau ini bisa diklik Hai biasanya kasus-kasus itu terjadi karena ini adanya dia tetrable gitu kan travel jadi dia tuh lag dengan komputer gitu jadi enggak enggak tahu juga kita masalahnya itu intinya pasnya gimana Nah jadi misalnya kita misalkan ini nah teman-teman dia lihat di bawah di tas berbawah Oke klik kanan kemudian bagian tas manager ya tas manager kemudian teman-teman lihat di sini proses performan APP startup startup ya startup user detail service ya Jadi kita akan lihat di bagian prosesnya nah jadi ini karena dia terbuka berarti dia akan lagi diproses gitu kan lagi berjalan Nah teman-teman tinggal cari aplikasi yang enggak mau ditutup itu yang bandel Nah kalau teman-teman cari itu banyak ya prosesnya nah teman-teman tinggal klik namanya sini Osen jadi kita tekan aja di komputer di keyboard ya OC nah jadi Oce nanti dia muncul langsung di Oce namanya di tadi bandelnya nah ini teman-teman silahkan klik dia klik-klik kanan lalu teman-teman klik ntas ya ntas kalau nggak mau juga klik apa dump file kalau nggak mau juga berarti install ulang komputer teman-teman aja akan tertutup seperti itu ya jadi gampang banget ya teman-teman caranya banyak aplikasi-aplikasi yang stak gitu yang Nah kalau misalnya teman-teman enggak bisa buka tas manajer kalau nggak salah itu shortcutnya kontrol al-t-tel kemudian nah jadi seperti ini ya jadi kontrol ALT like the control di plus ALT plus delete jadi nanti keluar menu-menu yang menampilkan kayak lock tas bar dan lain sebagainya Nah itu aja caranya ya mudah-mudahan teman-teman tahu dan bisa bermanfaat bye-bye sampai jumpa selamat menikmati